Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Sementara itu di Lamongan, Jawa Timur seorang pria parubaya ditemukan meninggal dalam keadaan mengenaskan di dalam rumahnya. Diduga korban telah meninggal lebih dari sepekan. Warga desa Putat Kumpul, kecamatan Turi, Lamongan, Jawa Timur, dikagetkan dengan meninggalnya Suyoto, berusia 49 tahun, di dalam kamarnya. Korban pertama kali ditemukan adiknya Martiah yang hendak mengantar makanan. Martiah mendapati korban sudah membujur kaku di atas tempat tidur dengan kondisi mengenaskan. Diduga korban telah meninggal lebih dari sepekan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, penyebab kematian disinyalir karena sakit, karena tidak ditemukan adanya penganyayaan. Sementara warga menyebut korban dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan belum menikah. Korban sudah meninggal lebih dari satu minggu, sepuluh harian. Berapa hari? Sepuluh harian. Sepuluh harian. Dengan kondisi yang... Sendirian atau gimana Pak? Sendiri. Dengan riwayat kurang sehat wakaninya. Jadi ada gangguan jiwa. Dan memang pintu dalam keadaan terkunci sudah lama. Beliau sekitar usia 49-50 tahun, masih bujang. Bujang tua loh Pak. Jadi belum nikah, belum punya anak. Jadi kondisi kejiwanya yang terganggu itu.